Yang pemirsa jelang pemilu 2024, Bawaslu meminta para ASN di lingkup Mkap Tanja Barat tidak terlibat politik praktis. Hal ini ditegaskan langsung oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanja Barat Masudin. Jelang pemilu 2024, Bawaslu Tanjung Jabung Barat meminta para ASN di lingkup Mkap Tanja Barat tidak terlibat politik praktis. Meski hingga saat ini belum terlihat adanya indikasi ASN yang berpolitik praktis. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanja Barat Masudin mengatakan, meski hanya sekedar impawan, namun diminta dapat dipahami. Agar terciptanya pemilu jujur dan adil, terutama dalam pengawasan ASN, sehingga para ASN di Tanja Barat dapat turut memahami aturan ASN. Dan di aturan undang-undang kan tidak boleh beropilasi dengan praktis atau mendukung salah satu calon. Tapi untuk tahapan itu kan masih di tentapan kampanye. Jadi ASN ini tidak boleh berkampanye, tidak boleh beropilasi dengan praktis, karena undang mengempanyikan salah satu patai calon atau patai kritik. Tapi untuk saat ini mungkin kawan-kawan ASN bisa-bisa ngering lah. Ini kan hubungan dengan masalah undang-undang juga, masalah dengan peraturan di ASN-nya kan bisa diganakan sanksi. Itu kan kalau santinya melanggar umur 60.000. Dalam pengawasan netralitas ASN, Bawaslu mengutamakan langkah pencegahan. Jika langkah pencegahan tetap dilakukan, tetapi pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan melakukan langkah penindakan. Dan Bawaslu sebagai salah satu lombaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum perwenang, menindak lanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam perundang-undangan di luar kepemiluan atau pemilihan. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaksud ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Terima kasih telah menonton!